Halo teman-teman, saya sekarang ada di Pantai Trisi, Galur Kronproko Ini saya sama Bak Tromo, Bang Tromo sang penyelamat penyulaut Yang ada di Pantai Trisi ini dan sekarang kita akan gali lebih jauh Bagaimana Bak Tromo dan teman-temannya menelamatkan penyulaut yang ada di sekitar sini Ikuti terus guys Pak Tromo ini adalah salah satu relawan yang melakukan konservasi penyulaut di Pantai Trisi, Galur Kabupaten Kronproko Sudah sejak kapan, Bak? Sudah 2004 2004, wah lama ya, sudah 2004 Terus ini pun ageng, terus di napaknya mbak? Nah, jarangan di ageng itu dilepas, hal ini pun dilepas Pak Bupat ini kok, hal ini lepas, sedang hasil Dilepas, liarkan lagi di laut Terus telur-telurnya sakit mudi? Ya, rancang-rancang, ngoncah-ngoncah nolayang Oh Itu sebuah bangsa, Pak Tidak ada yang ngerti, ngerti itu Terus dimasukkan sini Terus, Pintan tahu, Pintan Bintan mbak? Berapa hari ini? Pintan, 2 bulan Dua bulan Ya Namun dipendam pasir, ngerti itu? Dua bulan menetas Terus dari dua bulan menetas, Niko, lagi ngecol ke? Apa nomor Pintan? Paling setengah bulan Setengah bulan, lima belas hari ya? Iya Puan sager dicol ke? Sager Dua bulan menetas, Niko, lagi ngecol ke? Ya, setengah bulan Oh, Niko, lagi ngecol ke? Iya Oh Setengah bulan, dah disusul Kalau dikeluarkan Makanannya, kok ada alit-alit, Niko? Iya Bulan Bulan, paltang-paltang ke sini Oh Jadi, ini usia sekitar setengah bulan Sebentar lagi akan dilepaskan Iya Ini kan seorang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Iya, Niko, Niko Oke, kita lihat, teman-teman Tanda-tanda, kalau mau menetas itu berapa, Mbak? Itu yang lega Oh Jadi yang lega itu Akan menetas Ceritanya Ini menge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Oke Setengah meter Setengah meter Jadi telur itu dipendem atau ditimbun setengah meter dengan pasir Kemudian selama dua bulan Itu akan menetas Nah, kalau ini dibiarkan saja Nah, itu yang bisa menetas Nah, itu menetas dua, itu kecil-kecil baru Keren, keren Keren, keren Nah, itu yang kemawan Hati-munggaknya, Mbak? Iya, Mbak Ini paling dalu, nge-bar pun munggak Tuh, tuh Gak ada, tuh Keren, keren, kok Oh, mantan itu yang mendembitan, Mbak? Mendembitan, telurnya, mantan itu Ini 135 135 Kakun sarang Ini 95 Netas pintar biasa nih? Ini biasanya nge-90% 90% menetas 80% 80% Sebelah menetas Dinguutan, Mbak? Aquarium Sampai nanti 15 hari dilepaskan Nge-nge-nge-nge-nge-nge Diselamatkan di sini? Tidak, biarkan di sana? Masalahnya nge-nge-nge Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Singkeng, pipo, kuceng Sesak ini diselamatkan di sini? Iya Berapa bulan Berapa jumlahnya setiap penyelamatan itu? Ribuan itu tinggi? 4 ribuan, nah ini untuk saya Garang Garang netas ini hampir 4 ribu ini 4 ribu telur Jadi 2 bulan ini sudah menelamatkan Hampir 4 ribu telur ini? Ini per tahun ini Pertahun? Ya ini Ini sudah sekitar 50-an sekarang 50-an sekarang Selama setahun itu yang penyelamatan itu? Sepindah Sepindah? Sekali saja Tapi jumlahnya ratusan ini mbak? Ya mbak kan masih Penyelamatan itu penyelamatan Pertahun itu Telurnya Namun segede Oh Setahun ini pun Amat Kami 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 Kemarin Setahun ini Rumah untuk kuatah ini Itu kan karena ini Anu Cuaca ekstrim ini? Ya kan Ini kan kira-kira Sekarang unik Oh, antar Jadi tidak hanya Yang bertelur di sini Masuk wadah ini Masuk wadah ini Siap-siap Oke Matur Nuhun Mbak Sudah ditambah informasi kami tentang Penyelamatan penyu di Pantai Trisik Upaya konservasi penyu laut yang dilakukan oleh Mbak Kromo dan teman-temannya di Pantai Trisik Krompoko mendapatkan ancaman dengan adanya abrasi pantai yang lebih kudahsyat Kurang lebih hanya 20 meter dari pantai penyelamatan apa tempat untuk penyelamatan penyu ke berada dan ini adalah karena adanya abrasi ini ini menjadi salah satu Ancaman bagi upaya penyelamatan penyu yang dilakukan oleh Mbak Kromo karena lokasinya sekarang tinggal kira-kira 20 sampai 25 meter dari bibir pantai Karena proses abrasi yang begitu dahsyat Tahun 2014 bangunan pusat konservasi penyu laut ini jaraknya kurang lebih 100 meter dari bibir pantai Saat ini tahun 2020 jarak antara bibir pantai dan pusat konservasi penyu laut ini hanya 20 sampai 25 meter Kita berharap mudah-mudahan upaya penyelamatan penyu laut yang dilakukan oleh Mbak Kromo dan teman-temannya ini bisa tetap berlangsung Sehingga ribuan bahkan ratusan ribu penyu laut yang akan menetas di tahun-tahun datang bisa tetap diselamatkan Demikian video kami hari ini sampai bertemu kembali pada video-video kami selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati